salam teman-teman semua selamat berjumpa di kone channel di channel ini anda akan mendengarkan bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup anda dan juga paradigma anda selamat menyaksikan yaitu bahwa untuk memahami topik ini kita harus kembali ke akar ibrani ke pola ibrani yang benar ya kalau tidak kembali ke pola ibrani yang benar maka risikonya adalah kita akan terkecoh ya terkecoh nah terkecoh itu adalah tahap awal sedangkan yang paling parah adalah tersesat dan terhilang begitu ya oke kita akan lanjutkan dan di dalam pola ibrani seperti biasa kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa dan di luar pola ibrani hanya sedikit dan seringkali di luar pola ibrani ya orang-orang yang di sana itu terkecoh sedara sehingga mereka tersesat dan akhirnya binasa ya nah pilih mana di dalam pola ibrani kita tidak terkecoh tetapi semuanya jelas ya clear ya jelas sekali Bapak Yahweh itu sungguh luar biasa dengan pola ibrani ya karena itu saya jatuh cinta dengan pola ibrani ini yang amat dasyat dan kalau kita kalau kita mau dengan pola ibrani maka kita tidak akan lepas dari yang namanya 22 huruf ibrani modern ya yang seperti tertampil di dalam yang saya tampilkan di layar ya ada 22 huruf modern ibrani dan kemudian di dalam huruf-huruf ibrani juga mengandung piktograf ya mengandung piktograf sudah bisa lihat alef itu kepala lembu bed itu house dan seterusnya ini juga Bapak Yahweh sering dan selalu pakai ini untuk berbicara dalam kehidupan kita ini adalah bahasa ibrani yang kuno dengan menggunakan piktograf ya halilu ya kemudian selain daripada piktograf kita juga mengenal yang namanya kita mengenal namanya angka gematria ya di dalam kebenaran pola ibrani kita juga harus kenal dengan angka gematria ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan saudara ya tidak bisa dipisahkan jadi kita harus tahu satu set satu kebenaran satu set ya satu sesuatu yang berhubungan satu sama lain ya dan ini sangat luar biasa sekali dengan kebenaran firman ini jangan lupa juga bahwa pola satuan Bapak Yahweh adalah angka 7 ya dan Bapak Yahweh tidak keluar dari Israel ya Bapak Yahweh tidak keluar dari Israel Israel adalah grand plan daripada Bapak Yahweh yang sangat luar biasa ya kita harus tahu ini adalah fondasi-fondasinya kemudian juga nubuatan adalah pola prophecy is a pattern ini juga sangat dasyat kita harus tahu fondasinya di dalam pola ibrani yang benar nubuat adalah pola itu adalah suatu keharusan ya karena kita mendapatkan banyak hal mempelajari banyak hal bahwa nubuat yang diucapkan oleh Bapak Yahweh itu merupakan sebuah pola ya yang berulang nah menolak pola ibrani yang benar itu sama dengan menolak berkat Bapak Yahweh jadi kalau saudara mau ke mau menerima berkat Bapak Yahweh maka terimalah pola ibrani yang benar jangan pola ibrani yang salah ya yang salah itu adalah Talmud Rebnik Oralau itu salah ya dan juga tidak mau memanggil nama Yahweh memanggil Hashem memanggil dengan Hashem atau sebutan yang lain Adonai ya tanpa mau memanggil nama Yahweh itu juga salah ya atau juga tidak menggunakan nama yang benar misalnya ya Yahushua Yahusha dan sebagainya yang nama yang benar adalah Yeshua yaitu pola ibrani yang benar adalah Yeshua ya jadi kita harus tahu bahwa menolak berkat Bapak Yahweh adalah menolak pola ibrani yang benar ya kita akan masuk di dalam topik kita hari ini yaitu mengenai terkecoh ya saya berikan ayatnya terlebih dahulu yaitu di dalam Amsal 14 ayat 12 saya berikan tiga tiga terjemahan dari LAI IMB dan ELT3 ya Amsal 14 ayat 12 minta tolong hendok bisa dibaca satu persatu terima kasih orang lurus tetapi ujungnya menuju mau ada semua jalan tetap ada dihadapan seseorang tetapi ujungnya menuntut kepada kematian ada jalan tetap ada dihadapan seseorang tetapi ujungnya ada jalan kematian terima kasih sudah bisa melihat ada di sini ada orang yang menyangka jalannya itu lurus tetapi ujungnya itu bukannya masuk sama tetapi ujungnya maut berarti selama dalam perjalanan kehidupannya dia akan rugi apa yang dia investasikan apa yang perhatikan apa yang dia habiskan waktunya apa yang dia cintai apa yang dia pikir dia berkorban dan mengharapkan mendapatkan reward upah atau reward dari Bapak Yahweh tetapi tidak dapat semua itu karena ujungnya orang itu masuk kepada kematian kekal bukankah itu satu hal yang tragis ya karena itu kita mau belajar hari ini supaya kita tidak terkecoh terkecoh itu adalah langkah awal dan akan diteruskan kalau sampai orang itu tidak kembali ke pola ibran yang benar maka orang itu akan tersesat dan kalau sudah tersesat ya ini ujungnya adalah maut kita akan lihat masalah terkecoh ini apa saja saya akan bahas dari beberapa sisi bukan cuma satu saja akan tetapi ada beberapa hal yang akan kita lihat yang pertama adalah tidak ada pasal dan ayat tidak ada pasal dan ayat kalau kita tahu bahwa tanak dan berit gadasa itu tidak ada pasal tidak ada ayat originalnya maksud saya dari saat diciptakan atau dituliskan pertama kalinya itu tidak ada pasal tidak ada ayat memang ada untung ruginya dengan pasal dan ayat ini akan tetapi kalau kita tidak bisa menempatkan pada posisi yang benar maka akan membuat orang tersebut terkecoh nanti kita akan lihat ya tidak ada pasal tidak pada lihat nah jadi pasal dan ayat itu secara modern sudah dibuat oleh Robert S. Tiene ya tahun sekitar 1551 ya supaya bisa keuntungannya adalah cepat untuk buka cepat untuk tahu lagi ngomong soal kitab apa faksal berapa dan ayat berapa begitu begitu tujuannya bagus saudara ya dan ini adalah orang yang membuat sistem yang modern ya untuk penggunaan pasal dan ayat yang selama ini kita lihat kalau kita sama-sama lihat keluaran ya misalnya 1 ayat 10 misalnya seperti itu ya nah itu kita langsung sama-sama bisa buka cepat gitu kalau enggak kan bingung saudara ya ada untungnya tapi kita juga harus hati-hati jangan sampai terkecoh karena ada yang harus yang kita perhatikan ya jadi mulai saat 1551 sampai hari ini ya kita lihat hasil daripada Pak Robert ini ya yaitu dengan adanya pembagian pasal dan ayat ya oke kita akan lihat contohnya supaya kita tidak terkecoh ini adalah contoh yang sering kali sering kali dan banyak kali dan orang saling ngotot disini ya dan kita akan lihat yaitu di dalam shema ya keluaran 3 ayat 13 sampai 15 ya keluaran 3 ayat 13 sampai 15 mungkin enak bisa bantu untuk baca terima kasih dan Musa berkata kepada Elohim sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka Elohim dan Elohim telah memutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepada siapakah namanya aku harus mengatakan apa kepada mereka dan tersirman Elohim kepada Musa aku ada yang aku ada lalu dia berfirman engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel aku ada telah memutus aku kepadamu dan Elohim berfirman lagi kepada Musa katakan demikian kepada Bani Israel Yahweh Elohim leluhurmu Elohim Abraham Elohim Isha dan Elohim Yaakut telah memutus aku kepadamu itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun ya terima kasih soalnya bisa melihat disini bagaimana pengorganisasian melalui pasal dan ayat jadi ini adalah keluaran pasal yang ketiga ya bahasa Inggrisnya juga sama pasal dan ayatnya dan ayat 13, 14, dan 15 dan ayat 3 ayat ini ini selalu bikin orang terkecoh ya sering orang terkecoh disini saya sering mendapatkan report mendapatkan masukan mengenai masalah 3 ayat ini ya nah kalau kita lihat pelan-pelan ya kita lihat pelan-pelan ya yang ditanyakan kepada Bapak Yahweh itu adalah Moshe tanya ya kalau sampai orang Israel itu tanya siapa namanya ya aku ini Moshe itu harus ngomong apa sama Bani Israel sama orang Israel nah seringkali seringkali yang diambil adalah ayat yang ke-14 yaitu perkataan yang pertama yang dikatakan aku ada yang aku ada itu selalu saudara ya ya itu sudah sudah common itu sudah sudah sesuatu yang latah dan kebiasaan sehingga ehyeh astir ehyeh inilah yang menjadi celahnya itu ada disana ya nah kita akan coba lihat banyak orang terkecoh disini ya karena apa saat Moshe tanya siapa namanya kemudian kalimat yang pertama dari Elohim adalah Asher Asher aku ada yang aku ada ya dan inilah yang sering dibuat sebagai nama ya padahal itu terkecoh kenapa oke kita akan lihat ya saya akan jelaskan pelan-pelan supaya kita tidak terkecoh kita akan hilangkan pasal dan ayatnya ya kita akan hilangkan pasal dan ayatnya dan bentuknya seperti ini sesuatu tidak ada pasal tidak ada ayat ini versi aslinya Shemot keluaran tidak ada pasal tidak ada ayat tau-tau begitu dibuka rollnya atau scrollnya ya gulungan kitab yang diatas itu gambar gambarnya itu langsung berbunyi dan Moshe berkata kepada Elohim sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan seterusnya tidak ada pasal tidak ada ayat nah kalau kita lihat tidak ada pasal tidak pada ayat ini maka kita akan bisa lebih jelas mengapa? karena lihat yang saya garis tebal ya dan mereka bertanya kepadaku siapakah namanya aku harus mengatakan kepada mereka ingat ya tidak ada pasal tidak ada ayat ini lebih jelas daripada pakai pasal pakai ayat bingungi ya bikin orang terkecoh kita bisa lihat jadi Moshe tanya sama Elohim ya kalau begitu namanya siapa supaya aku bisa kasih tau sama orang Israel yang tanya kemudian ya Elohim mengatakan kepada Musa aku ada yang aku ada tapi saat Elohim mengatakan kepada Musa tidak dikasih itulah namaku tidak cuman cuman Elohim berkata aku ada yang aku ada dan kemudian saya bisa lihat lalu dia berfirman itu yang di tengah ya engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel aku ada telah mengutus aku kepadamu dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe katakanlah kepada Bani Israel Yahweh Elohim leluhurmu Elohim Afraham Elohim Yisar Elohim Yahub telah mengutus aku kepadamu itulah namaku jadi saat Moshe bertanya siapa namanya maka Bapak Yahweh pun mengatakan namanya saya bisa lihat saya langsung kasih panah ke bawah kalau saudari tanyain ya misalnya seorang tanya sama saudara ya misalnya nama saudara anggap lah nama saya ya nama ada orang misalnya namanya Bejo begitu ya namanya Bejo kemudian ditanya siapakah namamu ya kan apakah orang itu ngomong langsung arti namaku adalah keberuntungan kan tidak kalau saat orang itu ditanyain siapa namamu pasti jawabannya harus juga menyatakan nama siapakah namanya ya ini namanya adalah Yahweh itulah namaku sudah bisa lihat jadi bukan perkataan atau kalimat aku ada yang aku ada itu enggak ada depannya itu enggak ada nama ya pernyataan nama itu tidak ada tapi kalimat yang di bawah itu tertera bahwa itulah namaku ini adalah jawabannya siapakah yaitu Yahweh sudah bisa lihat katakan kepada Bani Israel Yahweh Elohim leluhurmu leluhurmu siapa yaitu Avraham Isaac dan Yaakob yang telah mengutus aku yaitu Moshe kepadamu orang Israel dan Yahweh itulah namaku untuk selama-lamanya itulah peringatan bagiku turun-temurun sudah bisa lihat di sini tanpa pasal tanpa ayat lebih jelas ya tambah dikasih pasal tambah dikasih ayat orang tambah terkecoh argumentasi macam-macam ya kan ini dia jadi jangan terkecoh ya jangan terkecoh jelas ya nah yang berikutnya saudara yang berikutnya yaitu mengenai Yeshua atau Yesus ya ini orang sering terkecoh fondasinya ada di mana fondasinya ada di dalam kitab Yohanes Fatsal 19 Yohanan 19 sampai 20 Yohanes 19 ayat 19 dan 20 bisa minta tolong Nenok bisa membaca terima kasih dan Pilatus menurut memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya Yeshua orang Nazaret raja orang Yahudi banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yeshua disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani bahasa Latin dan bahasa Yunani ya terima kasih sudah bisa melihat disini saat Yeshua digantung di atas kayu salib di atas kepalanya tertera sebuah beberapa kalimat yang tertulis di dalam tiga bahasa yaitu bahasa Ibrani bahasa Latin dan bahasa Yunani ya nah ini menjelaskan mengapa alasannya dia digantung di kayu salib dimatiin di kayu salib dibunuh ya menerima hukuman ini kenapa ternyata alasannya adalah tertulis di dalam tiga bahasa Ibrani Latin dan Yunani kalau bahasa Ibrani yaitu Yeshua Hanotsri Wameleh Hayyihudim ya nah kalau sudah lihat ini saya pernah menyampaikan hal ini di dalam satu materi yang namanya dosa sempurna ya coba sudah cari di tempat ini dan pelajari ya saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar hari ini masalah ini tetapi sudah bisa mendapatkan full atau secara komplit pengajaran ini di topik dosa sempurna saya akan langsung saja sudah tahu bahwa ya saat itu itu mempunyai kesulitan di dalam men menuliskan nama daripada Yeshua Yotsin Wawayin ya kalau sudah lihat yang saya lingkari biru sebelah kanan atas itu tulisannya hurufnya adalah Yotsin Wawayin nah di dalam huruf-huruf Yunani ya dan huruf Latin itu tidak ada saudara ya Latinnya ini Latin yang saat itu ya Latin yang masih mula-mula nah karena itu mereka tulis Yesus karena untuk mengucapkan satu pengucapan yang paling dekat yang paling dekat dengan Yeshua ya jadi pakai pengucapan Yesus tersebut nah kita tahu bahwa Yesus ini bukan nama saudara bukan nama jadi ini adalah pengucapan yang salah karena mereka terbatas sehingga mereka bisanya ngomong Yesus tetapi namanya bukan Yesus yaitu Yeshua yang disalib itu bukan orang Yunani yang disalib itu adalah orang Yahudi ya jadi tidak pakai nama Yunani namanya adalah Yahudi dan nama itu diberikan oleh dikabarkan oleh Malekat Gabriel untuk pertama kalinya kepada Miriam ya yang akan mengandung benih Yeshua dan namanya ini harus dikasih nama Yeshua jadi ini adalah orang Ibrani jadi kita harus paham dalam hal ini supaya kita tidak terkecoh jadi cara pengucapan yang salah itu bukan nama saudara cara pengucapan yang salah sekali lagi saya katakan saya pertegas disini itu bukan nama ya kalau mau nama ya nulisnya harus benar yaitu Yeshua sudah bisa lihat disini beberapa waktu yang lalu di dalam pengajaran ini pengajaran dosa sempurna ini saya juga pernah menanyakan mana yang benar bendera ini ya ini adalah nama negara ini adalah United States of America atau Amerika Serikat mana namanya ya mana nama negara ini ya yang benar adalah United States of America ini adalah namanya nah kata United States itu itu tidak bisa di terjemahkan karena sudah jadi nama tidak bisa dijadikan serikat kata serikat tidak boleh ya nah saat itu saya saya menyampaikan ya untuk perhatian ya ini masalah nama Amerika Serikat ini salah bukan nama ini namanya ngawur saya katakan saat itu ya masyarakat yang makan indomie tempe soto ayam pecerendang gawet onde-onde pempek kelepon risoles lumpia ya itu ngawur saya bilang gitu dan juga saya katakan berarti kan orang-orang ini kan orang-orang yang makan ini kan rata-rata adalah orang-orang yang mempunyai fondasi negaranya adalah panca gitu panca 5 kan ya saya waktu ngomong seperti itu saya ada yang komplain komplainnya begini yang berkata pernyataan saya ini menghina Indonesia saya bilang tidak saya tidak menghina Indonesia saya tidak pernah menghina Indonesia saya cinta sebagai orang Indonesia karena luar biasa Bapak Yahweh di dalam nubuatan dalam Yesaya menyatakan bahwa Indonesia diperhatikan oleh Bapak Yahweh ya ini hanya kesalahan pengertian masyarakat yang tidak teredukasi dengan kata nama ini sehingga ngawur dan orang itu berkata wah saya orang Pancasilais saya tidak mau lagi mendengarkan apa pengajarannya Pak Roy ya terserah saudara mau denger apa tidak saya memberikan pengajaran ini berdasarkan kebenaran firman yang rugi ya kamu sendiri ya kan kalau tidak mau dengerin kebenaran firman ya terserah itu bukan hak saya itu hak kamu karena dia ngomong saya Pancasilais sekarang mau saya kasih tau sekarang kalau di Syamayim ada Indonesia nggak di Syamayim ada Amerika nggak di Syamayim ada China nggak di Syamayim ada South Africa nggak Afrika Selatan atau India nggak ada semua semua ditinggal disini bahkan sebentar lagi akan diinjel-injel sama anti Hamasiyah buat apa itu semua ya kan tetapi aneh orang itu bisa bisa apa itu namanya punya aura yang sangat negatif seperti itu ya saya jelaskan disini bahwa negara Indonesia ini kasian saya bilang kenapa ya nama diguanti seenaknya sendiri sehingga itulah yang bikin banyak orang Indonesia tersesat di dalam pengertian yang sebetulnya cukup sederhana ya sebetulnya cukup sederhana jadi kita harus punya kebenaran yang benar sehingga tidak dikecohkan disesatkan bahkan terhilang ya itu yang mengenai nama ini mengenai nama Yeshua jadi nama Yeshua tetap bukan Yesus bukan Yesu bukan Yesus bukan itu pengucapan yang salah bahkan ya pengucapan yang salah itu dijadikan nama oleh Konstantin sebagai dewa baru yaitu dewa Kristen ya dewa lemak ikan saya harus kasih tau kenapa ya jelas karena mereka merayaan merayaannya 25 Desember padahal Yeshua lahirnya satu Tisri enggak ada hubungannya saudara ya jadi kita harus betul-betul paham dalam hal ini ya bahwa Yesus ya atau dan yang sekampung dengan itu semua ya Yunani Yunani itu itu adalah salah pengucapan dan dijadikan nama dewa baru ya jadi kita harus tau namanya adalah Yeshua jadi jangan terkecoh ya oke kita akan terus lebih dalam masalah terkecoh ini yang berikut adalah kalimat yang dihilangkan oleh lembaga AI ya LAI kalimat apa yang dihilangkan sehingga banyak orang yang terkecoh perhatikan ayat disini Roma 8 ayat 1 saya akan bacakan demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus ini LAI yang ngomong ya jelas dari penjelasan tadi yang diatas mengenai Yeshua atau Yesus ini salah ya sudah salah dia ya karena nama itu tidak bisa diterjemahkan dan nama itu walaupun orangnya ya ada di negara lain tetap namanya sama ya kan kalau namanya di Indonesia di pulau Jawa namanya Bejo apakah dia ke Amerika dan dia dipanggil oleh orang Amerika what is your name ya ditanyain what is your name apakah dia ngomong my name is lucky ya keberuntungan lucky enggak kan ya tetap dia ngomong my name is Bejo sama begitu juga orang Amerika namanya Mr. White ya kan begitu ke Indonesia apakah dia ditanyain siapakah namamu pak oh nama saya adalah Mr. Putih kan tidak begitu saudara ya kalau dalam hal ini aja kita orang enggak paham wah itu betul-betul terkecoh itu betul-betul sesat ya jadi pahami nama enggak enggak bisa diganti-ganti nama saudara aja enggak mau diganti-ganti sampai di Eskimo pun atau dimanapun nama saudara tetap harus sama tulisannya juga di paspor juga harus sama ya kan enggak mau diganti-ganti kalau diganti sedikit bermasalah saudara nah ini loh namanya Mesias loh diganti-ganti seenaknya sendiri itu kan kacau pikiran seperti itu jadi jelas ya LA ini kacau ya pakai YK tadi ya nah kita akan lihat kalimat ini ada yang dihilangkan ya kita akan lihat versi yang bener karena kita bisa lihat di dalam bahasa Inggrisnya dan di dalam terjemahan ILT 3 yaitu Roma 8 ayat 1 coba Enok bisa baca yang ILT 3 terima kasih Enok oke sedikit gangguan ya oke saya akan bacakan oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasyah Yeshua bener ini ya kemudian ayat ini tidak berhenti sampai disini tetapi ayatnya itu berkelanjutan yaitu dengan kalimat yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh di dalam LAI kalimat yang terakhir itu dihapus mereka biasanya ngomong oh saya dapet terjemahan dari sektuajin yang ini yang itu begitu biasanya itu kayak gitu saudara tapi jelas kalimat yang dihilangkan ini menyesatkan dan ini membuat orang terkecoh ya sehingga konotasinya apa konotasinya bahwa oh tidak ada lagi penghukuman di dalam Yeshua ya sekali selamat tetap selamat ya walaupun kamu melakukan kejahatan ya yang besar tapi kalau Tuhan sudah menetapkan kamu untuk selamat itu tetap selamat dan juga berkembang menjadi hyper grace itu dari ayat ini saudara saya bisa lihat karena apa karena ada kalimat yang dihilangkan coba kalimatnya tidak dihilangkan yang tidak menurut daging tetapi menurut roh kalau ada yang orang percaya Yeshua mau melakukan sesuatu yang kedagingan mikir saudara kalau dapat ayat ini waduh gawat ya kalau hidup menurut daging bisa-bisa dicabut keselamatannya ya karena tidak mau menurut roh menurut kebenaran firman menurut roh Yahweh Elohim Ruah Yahweh Elohim jadi kita harus tahu kalimat yang dihilangkan ini membuat orang terkecoh jadi jangan terkecoh ya oke kita akan lanjutkan lagi ya kita akan lanjutkan lagi perjanjian lama ya istilah perjanjian lama ini sudah sebetulnya saya sudah beberapa kali dalam pengajaran saya selalu berkata saya itu nggak suka dengan istilah perjanjian lama saya kalau saya perhatikan saya selalu meng kalau saat ngomong perjanjian lama saya nggak terlalu suka saya beberapa kali terus mengucapkan seperti itu tapi hari ini saya dapat kesempatan untuk menyatakannya kepada saudara jangan terkecoh dengan istilah perjanjian lama kenapa? saya akan jelaskan saudara ya kata kalimat atau kata perjanjian lama ini membuat orang terkecoh terkecohnya dimana saudara? so perhatikan mana yang benar ya perjanjian lama atau tanak? ya Torah Nevi'im Ketuvim itu kepanjangan dari tanak Torah Nevi'im Ketuvim Torah itu 5 buku yang pertama dari Moshe Nevi'im tulisan dan sejarah ya ya jadi mana yang benar? ya istilah yang dipakai itu mana yang benar? perjanjian lama atau tanak? saya selalu menggunakan kata tanak tapi kebanyakan orang masih belum kenal dengan tanak hari ini saudara kenal dengan istilah tanak tapi untuk mempelai-mempelai Yeshua yang disini sudah pintar-pintar semua sudah ngerti pasti oh tanak nih sudah ngerti sudah paham karena sudah terbiasa ya soalnya lihat kenapa saya tidak suka dengan tidak terlalu suka dengan istilah perjanjian lama ini penyebabnya saudara ya istilah perjanjian lama itu membuat orang berkonotasi itu sudah usang sudah usang sudah kuno perjanjian lama namanya perjanjian lama ya kan perjanjian yang sudah lama sekali kan kuno jadi pikirannya ada di sana kemudian juga istilah perjanjian lama ini membuat orang berpikir oh sudah tidak berlaku karena sudah lama tidak berlaku ya serta istilah perjanjian lama ini juga selalu berkata orang selalu berpikir sudah lampau sudah lewat ya jadi selalu konotasinya disitu nah serta perhatikan yang disini dari istilah perjanjian lama yang saya jelaskan tadi di atas yaitu usang kuno tidak berlaku sudah lampau maka pengajaran pola Yunani ya sudah perhatikan selalu ya membuang Torah selalu buang Torah ini ini efek negatifnya karena terkecoh saudara ya sehingga mereka selalu berkata Torah tidak berlaku lagi Torah tidak berlaku pantes kalau kamu ngomong kayak gitu maka ya laki sama kawin sama laki kamu perbolehin bahkan ngawinin binatang juga kamu bolehin karena Torah sudah kamu buang perempuan kawin dengan perempuan kamu bolehin ya kan istrinya apa itu namanya poligami poliandrio sirahkan saja ya jelas karena Torah kamu sudah hilangin kamu Torah sudah buang ini dia ya cara setan itu mengecoh seseorang dengan cara demikian dengan satu istilah yang keliru yaitu perjanjian lama udah lama udah usang udah kuno udah dulu ya udah digenapi dengan yang baru yaitu perjanjian yang baru sehingga Torah tidak lagi kita ada di bawah hukum kasih karunia itu ngomongnya seperti itu saudara padahal Yeshua itu adalah Moreh Moreh itu guru Torah dan Yeshua berkata Matius 5 17 18 Matius 5 17 18 ya silahkan Henok kalau sudah di fix terima kasih soalnya bisa lihat disini Yeshua itu ngomong sendiri sampai langit dan bumi berlalu satu goresan satu titik satu koma huruf yang terkecil yaitu Yod dari kitab Torah tidak akan lenyap kapan langit dan bumi berlalu kalau dari saat kita sekarang ini masih ada seribu tahun ke depan tahun 3030 saudara ya disitulah kiamat dan sampai kiamat pun satu titik atau satu koma dari Torah tidak akan lenyap tapi namanya lemah ikan dan kekristenan itu terkecoh sehingga mereka dengan arogan mengatakan Torah tidak berlaku ngaco saya bilang ya tersesat itu pikirannya seperti itu sudah bisa paham disini jelas loh Yeshua yang ngomong ya mungkin terjemahnya mereka diganti kali kok gak bisa membaca seperti ini aneh saya bisa lihat disini jadi pengajaran pola Yunani yang mengatakan bahwa Torah sudah tidak berlaku itu salah total saudara salah total ya Torah adalah fondasi kasih Bapak Yahweh kepada kita untuk menyelamatkan kita yang terhilang yang tersesat tanpa Torah manusia itu seperti bis bis binatang ya binatang liar bis bukan lagi animal bis tanpa Torah lihat aja yang di luar luar sana gak ada Torah bis semua disana ya bukan bis ya bis binatang liar ya nah kalau kita mau lihat istilah perjanjian lama itu itu pertanyaannya begini perjanjian dalam hal apa yang dimaksud oleh Yeshua ya oleh firman perjanjian apa ini loh perjanjiannya saudara yaitu di Daniel 927 dan Ibrani 912 tidak tolong Tuh Hena bisa membaca buat kita terima kasih iya terima kasih inilah yang disebut sebagai titik titik balik antara perjanjian yang lama dengan perjanjian yang dibaharui karena apa sejak kejatuhan Adam dan Hawa manusia sampai matinya Yeshua Hamasyah polanya adalah pengorbanan ewan yaitu domba lembu atau kambing ya yang tidak bercacat soalnya bisa lihat menggunakan darah domba darah binatang dan kita tahu bahwa darah binatang itu tidak bisa membuang dosa hanya menutupi tai saja menutupi dosa saja karena itu Yeshua datang dan darahnya sebagai darah ya yang serupa dengan manusia karena Bapak Yahweh turun sendiri dalam rupa manusia darahnya itu yang menyucikan inilah yang disebut perjanjian yang sudah lama atau usang yaitu perjanjian dengan darah domba darah lembu darah kambing dan diperbaharui karena Bapak Yahweh sudah turun ke dunia mati diatas kayu salib namanya Yeshua Hamasyah dan darahnya inilah yang darah perjanjian yang diperbaharui atau perjanjian baru Matius 26 ayat 28 silahkan Enok terima kasih jadi masalahnya adalah darah kalau sebelumnya itu pakai darah binatang domba kambing lembu tapi setelah Yeshua datang tidak lagi yaitu menggunakan darah binatang tetapi yang digunakan adalah darah manusia yang tidak berdosa yaitu Yeshua Hamasyah yang adalah Bapak Yahweh yang turun di dalam rupa manusia pahami disitu ini penting sekali jadi mulai saat ini mulailah mereka selalu mengadakan yang namanya mengingat akan pengorbanan Yeshua yaitu makan tubuh dan darah Yeshua begitu saudara ya jadi inilah jadi jangan terkecoh kalau mereka yang di luar mereka berkata Torah dibuang saya bilang ngawur sekali bukan tidak ada urusannya sama Torah ya disini mengenai soal darah pergantian antara darah binatang dan darah nah manusia yaitu manusia yang tidak berdosa yaitu Bapak Yahweh yang telah turun ke dunia dalam rupa manusia yaitu Yeshua darah Yeshua ya jadi masalahnya darah bukan Torah saudara jadi Torah tetap berlaku karena itu yang benar adalah tanah ya istilah perjanjian lama itu menyesatkan ya jadi jangan terkecoh karena itu saya selalu mengatakan saya lebih suka dengan istilah yang benar perkataan yang benar yaitu tanah saya nggak suka dengan istilah perjanjian lama karena itu tadi konotasinya atau membuat orang berfikir seperti yang telah saya jelaskan di atas ya membuat Torah tidak berlaku ya jangan terkecoh selanjutnya ini agak kritikal ya saudara perhatikan baik-baik ini agak kritikal ya selanjutnya jangan terkecoh ya jangan percaya terjemahan septuagin 100% jangan percaya sekali lagi saya ulangi ya jangan percaya terjemahan septuagin 100% ya ya lupa kalau nggak percaya 100% berapa persen begini terjemahan septuagin itu tidak 100% salah saudara ya tapi jangan percaya 100% mengapa oke saya cerita dulu saudara ya begini orang sering melihat hal ini perjanjian lama dan perjanjian baru originalnya ditulis dalam bahasa apa Ibrani atau Yunani selalu saudara di luar sana itu santer banget kalau perjanjian lama itu bahasa Ibrani tapi kalau perjanjian baru bahasa Yunani kan selalu kayak gitu saudara ya selalu seperti itu polanya kayak gitu nah kita akan coba melihat apa yang terjadi sesungguhnya supaya kita tidak terkecok di dalam hal ini ya apa yang kita harus perhatikan yang pertama bahwa saat zamannya Alexander the Great yaitu Yunani ya Yunani sempat berkuasa di dunia ini yaitu kalau saudara tahu itu setelah zamannya Esther ya kitab Esther ya kitab Nehemiah kitab Esra ya kitab Daniel ya itu mereka-mereka itu yang saya barusan sebutkan itu ada di dalam zamannya Medo-Persia Persia sekarang itu Iran saudara ya dulu Iran Persia itu bersahabat sekali dengan Israel ya tapi sekarang wah itu menjadi pengenapan akhir zaman nanti sebentar lagi ya nah kalau saudara lihat setelah Medo-Persia Medo-Persia itu di kalahkan oleh Alexander the Great saudara oleh Yunani dan di dalam Yunani itu mereka menyembah buahnya Dewa saya gak usah saya detail dan sistemnya mereka itu adalah Hellenism ya Hellenistic Hellenism itu kultur mereka buahnya Dewa dan pada saat mereka menguasai daerah-daerah itu mereka diwajibkan untuk menuliskan kitab-kitab yang tidak berbahasa Yunani diterjemahkan dalam kitab Septuajin yaitu kitab yang tertulis di dalam bahasa Grika atau Yunani ya ini fakta saudara saudara tutup mata dalam ini wah ya wis ketinggalan zaman ini fakta saudara ya ini sudah sejarah sudah puluhan ribu tahun yang lalu ya sudah mungkin 2 ribu tahun lebih pasti ya 2.500 2.700an ya ini terjadinya seperti itu jadi Alexander the Great ya itu menguasai cepat sekali dari Asia sampai dataran Eropa ya dan kultur ini dipaksakan sama dia termasuk oleh jenderal-jenderal yang sesudah dia sesudah Alexander the Great karena Alexander the Great mati muda saudara ya tidak punya anak jadi daerahnya dibagi 4 ya dibagi 4 jenderal itu juga melakukan hal yang sama nah saudara tahu dari Hellenism ini ya maka orang-orang Israel orang-orang Yahudi ya di dalam perkembangannya mereka semua di daerah-daerah pembuangan mereka itu nggak bisa lagi baca bahasa Ibrani ya sehingga mereka hanya terbiasa dengan bahasa Yunani karena itu mereka membuat yang namanya Septuajin LXX ya LXX Septuajin LXX itu 70 ya 70 karena apa? karena dibuat oleh 70 Rabai ceritanya begitu ya dan kemudian mereka menerjemahkan dari bahasa Ibrani bahasa ya bahasa Yahudi menjadi bahasa Greek atau Yunani ya bahasa Yunani nah inilah Septuajin jadi Septuajin itu tidak hanya dimulai pada saat perjanjian baru ya saya pakai istilah ya saya pakai istilah perjanjian baru supaya lah gampang mengerti ya atau berita dasar tetapi Septuajin ini sudah dimulai sejak tanak ya sejak tanak ya sudah diganti sudah bukan diganti diterjemahkan ya nah karena itu ya Septuajin ini gara-gara Helenism ini maka terjadilah dua sisi yang pertama ya orang Ibrani orang Yahudi tetap menuliskan ya kitab sucinya yaitu Tanak itu di dalam bahasa Ibrani tetapi di satu sisi kitab Tanak dan Brit Gadasa itu ditulis di dalam bahasa Yunani bedanya dimana di dalam pola Ibrani tetap menggunakan nama Bapak Yahweh nama Yahweh itu tetap digunakan tetapi di dalam pola Ibrani yang disebut sebagai Septuajin tadi itu nama Yahweh itu dihilangkan dan diganti menjadi kurios ini dia ini ingat ya mulainya sudah saat tanak sudah saat sebelum Yeshua Hamasyah mati 300 tahun sebelum Yeshua Hamasyah mati jadi sudah diganti menjadi kurios jadi saat itu terjadi dua buku saudara yang satu dalam bahasa Ibrani yang satu di dalam bahasa Yunani yang bahasa Ibrani tetap menggunakan Yahweh tetapi yang dalam Yunani tidak lagi nama Yahweh tapi diganti kurios karena apa karena yang di pola Yunani ini mereka rabai-rabai ini ya mereka mengganti karena mereka merasa berdosa tidak mau menyebutkan nama Yahweh karena apa karena mereka telah dibuang di Babel telah dibuang di Assyria dan sebagainya ya mereka terbuang di mana-mana sehingga mereka tidak lagi mau menggunakan nama Yahweh karena merasa berdosa itu ceritanya begitu tetapi ini membuat satu pola yang salah ya nah sekarang saudara mau pilih yang mana pola Ibrani atau pola Yunani itu dia ya masalahnya disini kita sekarang kita sudah dibukakan oleh Bapak Yahweh karena Yeshua berkata bahwa sebelum kedatangan Yeshua akan terjadi pemulihan segala sesuatu pemulihan segala sesuatu itu termasuk nama besar daripada Bapak Yahweh itu dipulihkan nah sekarang pilihannya sama seperti dulu yaitu hari ini kita ada dua pola pola Ibrani atau pola Yunani mana yang saudara pilih kalau pola Ibrani berarti kita harus pakai pola Ibrani yaitu nama Yahweh ditinggikan tetapi kalau pola Yunani ya kurios kurios itu bukan nama kurios itu jabatan Lord God itu kurios ya nah jadi dalam hal ini hati-hati nah setelah zaman Yeshua orang Yahudi itu banyak yang berontak sama Romawi dan pemberontakan ini terjadi berulang-ulang yang besar yang besar itu ada dua saudara yaitu yang pertama tahun 70 sehingga Israel kehilangan baik suci karena diporah-porah nagan dan yang kedua yang tidak orang banyak tahu yaitu pemberontakan Barkobah ya Barkobah ya Simon Barkobah ya Barkobah itu adalah putra bintang ya nah ini gak terlalu banyak diketahui banyak orang ya tapi dari peristiwa pemberontakan Barkobah ini ya dia memerintahkan untuk menghancurkan semua kitab-kitab di dalam bahasa Ibrani termasuk Berit Gadasa sehingga yang berkembang sampai hari ini adalah Septuajin ya Septuajin itu yang ada beredar dimana-mana ya jadi kalau orang ditanyain perjanjian baru ditulis dalam bahasa apa pasti jawabnya Yunani padahal tidak tidak perjanjian baru originalnya ditulis di dalam bahasa Ibrani nah kita bisa lihat kesalahannya ada di mana ya kalau itu Septuajin maka kita akan kelihatan ada kesalahan-kesalahan kesalahan kesalahan terbesar yaitu menghilangkan nama Yahweh diganti dengan kurios tadi kan saya sudah jelaskan di atas ya Septuajin itu dia tidak mau pakai nama Yahweh tidak pakai Yod He Waw He tetapi diganti menjadi kurios ini salah besar jadi perjanjian baru saudara yang dengar ini ya kalau saudara pakai LAI itu Septuajin ya dan itu salah besar kenapa? karena polanya yaitu tidak mau menyebutkan nama Yahweh pantes saudara saat dikasih tahu nama Yahweh nolak terus ya kan karena berpegang pada Septuajin ya kita harus paham paham betul kita tidak boleh lupa supaya kita tidak terkecoh dan kita tidak tersesat jadi jangan percaya terhadap terjemahan Septuajin 100% ada beberapa kesalahan contohnya ya contohnya kalau saat Keva itu dia menyangkal Yeshua ya tiga kali kemudian ditulis di dalam Septuajin itu ayam berkokok tetapi sebetulnya adalah bunyi shofar saudara kemudian ya dikatakan bahwa Yeshua adalah tukang kayu bukan adalah tukang batu ya itu sudah dikonfirmasi ya karena hari ini kita mendapatkan pengertian yang jauh lebih akurat lagi jadi hati-hati dengan kesalahan ini hanya beberapa 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 hal yang saya bisa ungkapkan ya tapi ada masih ada beberapa lagi ya kesalahan kesalahan di dalam Septuajin jadi intinya adalah bahwa Brit Kadasa original itu ditulis di dalam bahasa Ibrani jadi kalau sampai salah kita kembali ke posisi yang benar yaitu kembalilah ke tanah jangan terkecoh ya jadi jangan percaya terjemahan Septuajin 100% ya yang berikutnya Kemah suci Moshe versus Kemah suci Ibrani yaitu di dalam Ibrani 9 ayat 2 sampai 4 saya jelaskan saja secara cepat ya kalau kalau saudara tahu namanya Kemah suci ya itu dibagi menjadi tiga bagian yang bagian luar adalah pelataran kemudian ada kemah kecil itu dibagi menjadi dua yang pertama adalah ruang kudus itu holy place dan yang paling dalam adalah holies of all atau holies of the holies holy ya ruang maha kudus nah di dalam kemah Moshe itu di dalam holy place atau ruang kudus itu ada ada tiga hal di sana yaitu menorah kemudian meja roti pertunjukan dan juga mejbah dupa ya di dalam ruangan maha suci hanya ada satu satu benda yaitu ark of covenant atau tabut perjanjian tetapi kalau sudah lihat di dalam kitab ibrani ini berbeda kita gak usah baca sudah bisa baca sendiri ibrani 92 ayat 4 di dalam kemah suci nya ya di dalam ruangan suci itu hanya ada dua yaitu menorah dan roti pertunjukan sedangkan di dalam ruangan maha kudus itu bukan satu lagi tapi dua yaitu rambut perjanjian dan mejbah dupa jadi tiranya bergeser yang pertama seperti ini yang kedua seperti ini yang pertama itu adalah yang moshe ini yang moshe dan yang ini adalah yang di dalam versi ibrani apakah ini bertentangan penjelasan bagaimana yang pertama banyak orang berkata bahwa kitab ibrani ini ditulis oleh rabbi saul kalau sudah lihat ada satu peristiwa dimana saat Yeshua Hamasyah mati di atas kayu salib itu tirai terbelah dan saat tirai terbelah sebetulnya tabut sudah tidak ada disana karena tabut itu sudah disembunyikan di bawah tempat dimana Yeshua disalibkan jadi tidak ada tabut disana ini adalah penjelasan yang pertama sehingga mereka membawa mesbah dupa itu masuk ke dalam ruangan maha kudus ya supaya ada isinya disana karena itu di dalam kitab ibrani di ruangan maha kudus mereka sebutkan ada dua yaitu tabut perjanjian dan mesbah dupa walaupun tabut perjanjian tidak ada ya oke itu yang perjanjian pertama jadi itu yang ditulis oleh penulis dari kitab ibrani karena kitab ibrani ini masih kontroversial apakah rabbi saul rasu paulus yang menulis atau tidak itu masih kontroversial ya nah tetapi ini adalah perbedaannya kalau begitu jawaban yang kedua bagaimana yang kedua adalah jangan percaya terjemahan septuajin 100% ya disinilah letak bisa jadi terjemahan septuajin itu ada kesalahan sehingga kalau mau yang benar yang mana yang benar adalah yang moshe bukan yang ibrani ya jadi paham jadi kemah suci moshe adalah yang benar kemah suci dalam versi ibrani fatsal yang ke-9 itu sebuah kekeliruan ya kemudian jangan terkecoh dengan kalimat namaku yang baru jangan terkecoh ya jangan terkecoh kenapa? saudara lihat disini ini ayatnya ada di dalam wahyu 3 ayat 12 minta tolong Heno bisa membacakan terima kasih siapa yang menang aku akan menjadikan nanti yang tepat terus Elohimku dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi dan aku akan menuliskan nama Elohimku kepada dia dan nama kota Elohimku dan nama kota Elohimku Sudha Adriel dan namaku yang baru ya terima kasih di dalam ayat wahyu 3 12 ini ada tertulis paling bawah ya yang saya garis bawah ya namaku yang baru seringkali orang pakai ayat ini untuk menyerang bahwa nantinya nama Yeshua itu akan diganti termasuk nama Yahweh ya kan karena ada namaku yang baru nah ini dia ini jadi satu polemik bagi yang gak ngerti ya tapi kalau kita lihat jadi kita harus hati-hati ya yang menjadi polemik yang menjadi masalah dan namaku yang baru kalimat ini memberikan pandangan bahwa nanti namanya Bapak Yahweh termasuk nama Yeshua itu tidak permanen padahal di dalam tadi kita sudah lihat di dalam keluaran 3.15 dikatakan bahwa itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun namaku untuk selama-lamanya selama-lamanya itu sampai kapan sampai kiamat tidak tapi seterusnya setelah kiamat dan ini akan bertentangan dengan ini kalau begitu bagaimana? kalau begitu jawabannya adalah ada yang mengatakan bahwa oh ini bisa diartikan sebagai namaku yang kudus saya bisa setuju dengan hal ini ya karena tidak mengganti nama daripada Bapak Yahweh dan nama Yeshua Amasya akan tetapi kalau sampai penjelasan ini tidak bisa dipertahankan maka saya akan kembali dengan ini jangan percaya terjemahan setuajin 100% sehingga kita tidak kecoh kembalilah ke Tanak kembalilah ke Torah itulah fondasi yang sangat kuat ya sudah tahu cara orang menulis orang Israel menulis Torah saat mereka tulis Torah ya mereka ketemu kata Yahweh mereka harus stop berhenti mereka harus membersihkan diri ganti baju ganti bolpen ganti pena ganti tinta ya kemudian dia merenungkan dan kemudian baru menulis lagi ketemu tulisan Yahweh mereka stop mereka harus membersihkan diri lagi mereka harus apa itu namanya meditasi lagi mereka harus menggunakan yang baru semuanya baru mereka lanjutkan kalau sampai ada kesalahan mereka harus ulang dari awal dan kitab yang sudah tertulis mereka harus tanam di tanah jadi tidak akan ada kesalahan di dalam Torah termasuk Nefi'im dan Ketuvim ya yang terutama adalah Torah tidak akan ada kesalahan jadi kalau Wahyu mengatakan namanya akan ada nama yang baru itu akan bertentangan dengan Shemot atau keluaran 3 ayat 15 dalam hal ini saya akan pegang Shemot saya akan pegang keluaran 3 ayat 15 ya dan saya akan melihat bahwa apa yang ditulis Wahyu adalah Septuajin karena itu saya tidak akan percaya akan hal itu ya jadi kita bisa lihat jangan percaya terjemahan Septuajin 100% jadi sekarang mau pilih mana mau pilih original pola Ibrani yang menggunakan nama yang benar yaitu Yahweh atau mau terjemahan ya dengan kurios kalau kita dibaptis di dalam nama Yahweh kita akan ya tetap misalnya kita tetap setia kepada Bapak Yahweh ya kita akan rapture masuk ke Syamayim Syamayim Bapak Yahweh tetapi kalau dibaptis di dalam kurios alias dibaptis di dalam Yunani dalam nama Arab ya mereka punya sorga sendiri saudara ya sorganya dimana tidak lain adalah Gehenna Lautan Api jelas ya jadi hati-hati saya tahu ada orang yang ngotot ya ada orang yang ngotot nih itu kan sudah LA itu sudah paling bener ya kan mereka nggak bisa melihat kebenaran ini saya sampai geleng-geleng ya dikasih tahu berulang-ulang ketemu orangnya berulang-ulang dikasih tahu keras kepalanya luar biasa saya sangat menyayangkan sekali ya sehingga apa yang terjadi dia tetap kembali ke pola Yunani padahal dia sudah dibaptis di dalam nama Yahweh di dalam nama Yeshua dan ruah Yahweh Elohim ya hati-hati loh baptisan tuh bukan satu jaminan ya kalau di tengah-tengahnya orang itu terkecoh undur dan jatuh ingat keselamatannya hilang jelas itu ya pola Ibrani bukan pola hypergris pola Ibrani yang benar bukan sekali selamat tetap selamat ya pahami itu baik-baik jadi jangan terkecoh Hosea 4 ayat yang ke-6 silahkan Heno bisa dibaca terima kasih aku dibinasakan karena kurang pengetahuan oleh karena kamu pengetahuan ini iya umat Elohim dibinasakan karena tidak berpengetahuan kemudian Amsal 14 ayat 12 itu tadi sudah kita baca ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut ayat yang terakhir adalah Matius 15-14 silahkan Heno dan jika orang buta menuntun yang buta kedua-duanya akan jatuh ke dalam lupa iya kalau orang buta menuntun orang buta kedua-duanya akan masuk Heno jelas sekali apa yang dikatakan Ayah Yisua jangan sampai terkecoh jangan sampai tersesat dan akhirnya masuk lubang lubang tanpa alas maksud saya Heno ya ingat kita sudah tidak lama lagi karena kita sudah 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa ya dan hari ini adalah tahun 2023 kurang beberapa tahun lagi kita mengenapi 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa karena itu Yeshua akan datang di dalam rapture officially rapture-nya ada di tengah-tengah tetapi Yeshua pernah mengatakan di dalam Matius 24 ayat 22 dan bila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat maka semua manusia tidak ada yang selamat tetapi karena orang-orang pilihan waktunya akan dipersingkat dan diperpendek dari ayat ini kita mendapatkan bahwa rapture sangat besar kemungkinannya akan terjadi awal sebelum 2026 awal Januari atau akhir daripada 2025 ya karena pengajarannya saya sudah berikan yaitu di dalam rahasia 1250 hari dan 1335 hari Daniel 12 ayat 11 dan 12 sudah bisa lihat di pengajaran ini dan mendapatkan berkat karena itu bagi yang belum masuk di dalam keselamatan dalam Bapak Yahweh segera masuklah ya karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi dan siapa yang berseru kepada nama Yahweh bukan nama kurios bukan nama Yunani bukan nama Arab akan diselamatkan yaitu hanya yang berseru kepada nama Yahweh jelas sekali YOL 2 ayat 32 setelah itu masuk di dalam baptisan pembaruan jangan keras hati jangan mempertahankan prinsip sekali baptisan hanya sekali rugi sendiri kalau baptisanmu salah engkau akan dimiliki oleh roh-roh setan kenapa? karena pernyataan Yeshua Hamasyah sudah menyatakan baptis di dalam nama Bapak nama Bapak itu siapa? tidak lain adalah Yahweh nama anak tidak lain adalah Yeshua bukan Yesus ya kan? dan ruah Yahweh Elohim belajar firman berjalan ke pola yang benar ya dan setialah sampai rapture datang untuk baptisan pembaruan informasinya sudah bisa dapat di dalam pelayanan menorah.com sebelah kiri atas sebelah home di bawahnya home sudah bisa mendapatkan banyak list di sana mempelai-mempelai Yeshua Hamasyah siap untuk menolong saudara jangan lupa jangan lupa putuskan dengan spirit nama Arab dan nama Yunani nama Chinese nama apa saja yang tidak dari Israel yaitu Yahweh dan Yeshua putuskan dengan spirit seperti itu itu hanya di baptis di dalam nama Bapak Yahweh Basyam Adonai Yeshua Hamasyah Haleluya Maranatha Shalom terima kasih